Pokiam Kim Chee Jilid 4 Jieh Yong Wan telah begitu lemah, apa nanti jadinya bila rombongan dari limo ong susul dia demikian dia pikir? Apa nanti jadinya, umpama karena kelemahan tubuhnya, jago tua itu jatuh sakit di tengah jalan, sedang istrinya pun lagi sakit? Bagaimana sendirian saja Siulian bisa urus dua orang tuanya dengan berbareng? Tidak bisa lain, aku mesti susul mereka, dengan kera menguntit, andai kata mereka perlu pertolongan, baru aku muncul Lantas Bow perminta Jongos sediakan kudanya, dia sendiri lantas dan dan, ketika tidak lama kemudian dia keluar dari kamarnya, kuda sudah sedia, maka dia lompat ke atas binatang itu dan kabur ke jurusan pintu kota timur Di luar kota orang dapat memandang keempat penjuru dengan leluasa, pohon padi merupakan lautan hijau, akan tetapi heran, kereta atau kudanya Jieh Lau Piau tidak kelihatan sama sekali Kemana dia menuju anak muda ini menduga-duga, ia katanya tidak mau pergi ke poteng, tetapi tidak bisa jadi dia pulang ke Kiai Lok, oleh karena musuhnya sedang membayangi ia Biarlah aku menuju utara Bow pek larikan kudanya, matahari sedang unjuk pengaruhnya, panas terik Seng angin seperti sedang sembunyi, hingga pohon padi seperti berdiri kaku, begitu pun pohon kau liang Baru saja kudanya lari kira 10 li, bow pek sudah mandi keringat, begitu juga kudanya Kebetulan di depannya banyak pepohonan, dia lalu singgah Di situ pun ada beberapa orang sedang berhenti mengasuh Di situ kebetulan juga ada pedagang soan bui etung, yang orang minum akan bantu hilangkan dahaga Bow pek lompat turun dari kudanya, yang dia tambat di pohon dia beli soan bui etung, minum itu barulah dia merasa sedikit adem Dia duduk di tanah dan susuti keringatnya, dengan tudungnya diakipasi diri Beberapa orang lain itu sedang duduk sambil pasang ngomong Di pepohonan juga ada suaranya tenggoret Koma apakah tadi di sini ada liwat seorang tua menunggang kuda mengiringi sebuah kereta bow pek tanya tukang soan bui etung Koma benar, sahut pedagang itu, ia tidak mampir di sini, kuda dan keretanya dimemberi lari cepat sekali Apa mereka menuju ke utara bow pek tanya pula? Benar, ke utara Sekarang mereka tentu sudah melalui 20 li lebih, bow pek heran sekali Kenapa sih J.Y. Piausu lakukan perjalanannya begitu terburuk pikirnya? Oleh karena ini, untuk tidak siakan waktu bow pek, loncat atas kudanya terus menyusul ke utara Tapi sehingga maghrib, sampai cuaca mulai berubah, dia tidak lihat kuda atau kereta, hingga dia makin heran dan sangat tidak mengerti Apa tidak bisa jadi aku salah jalan pikir anak muda ini? Terpaksa bow pek, berda lagi kudanya hingga beberapa li Sampai masuk di sebuah dusun Di sini dia terpaksa cari pondokan, karena hari sudah menjadi malam Di sini dia tidak dapat keterangan apa dia mondok semalam, esoknya pagi dia lanjutkan perjalanannya Hampir dia berhenti di tengah jalan dan putar tujuan ke pahia, tetapi di saat akhir dia menuju terus ke utara Dia khawatirkan betul orang S.Y.Y. itu Di sepanjang jalan Saban dia tanya orang kalau orang itu lihat kereta yang diiringi oleh empe penunggang kuda Ya, tadi, waktu cuaca masih gelap, ada kereta dan pengiring tua lewat di sini, demikian ada orang memberi keterangan Bow pek, jadi dapat harapan, nyata dia tidak kehilangan mereka, maka dia larikan terus kudanya Jiep yausul lakukan perjalanan luar biasa cepat, inilah aku bisa mengerti, pikir bow pek, tapi kemana dia mau pergi Kepoteng tidak, ke kielok pun bukan Mendekati tengah hari, buat kelegaan hatinya, barulah li bow pek, lihat rombongan yang dia susul Jauh di depannya hebat keretanya si jago tua dengan mengiringi sambil bercokol di atas kudanya Tidak salah lagi pikirnya, tapi sekarang dia segera memberi kudanya lari pelahan Dia tidak mau susul orang tua itu, dia sengaja bikin ketinggalan jauh juga Tatkala itu, jalanan boleh dibilang sepi, lalu lintas sedikit sekali Hawa udara panas, akan tetapi keretanya Jieh Yong Wan terus dimemberi jalan cepat sekali Setelah melalui lagi tujuh atau delapan li, bow pek telah mandi keringat, kudanya bernafas sengal, peluhnya bercucuran Kebetulan ada tikungan, kapan keretanya Jieh Yong Wan menikung, bow pek tidak dapat lihat rombongannya jago tua itu di tepi jalan Pohon padi dan gandum tinggi sehingga menghalangi pemandangan Terpaksa anak muda ini larikan kudanya dengan keras, selewatnya tikungan itu dia baru dapat lihat pula orang yang sedang dikuntit Dia meminggirkan kudanya, supaya jago tua itu tidak dapat lihat dia Sekarang kudanya Jieh Lau Tiau jalan pelahan sekali Kasihan, bow pek, kata dalam hatinya Dulu dia jago yang dimalui, sekarang sesudah tua, sampai menunggang kuda dia tidak mampu, telah lenyap semua keuletannya Justeru di saat itu, Jieh Yong Wan kelihatan angkat dua tangannya, menekapi dadanya, rupanya dia menjerit Tetapi bow pek, tidak dapat dengar, hanya apa yang bikin anak muda ini terperanjat adalah ketika dia tampak tubuhnya jago tua itu rubuh terjatuh ke tanah, sedang kudanya sudah lompat ke samping Dalam kagetnya anak muda ini keperak kudanya menyusul selama beberapa bulan yang paling belakang, Jieh Lau Piau Tau menjadi korban kedukaan hati, kadang dia mendongkol dan gusar Kadang-kadang dia menyesal lantas dalam beberapa hari paling belakang dia sangat berduka dan mendongkol Terutama dia mesti mendekam dalam penjara tiga hari lamanya dengan tidak bersalah dosa Kekuatiran terhadap musuhnya juga suatu desakan lain bagi penderitaan batinnya dia tidak takut mati, hatinya masih besar, tetapi dia tidak berlega hati kalau ingat istri dan anaknya Benar dia mati daya apabila musuhnya pegat dan kepung dia pula di tengah jalan Seorang diri, bagaimana dia mampu lindungi istrinya lah sudah tua dan ternyata kelemahannya datang secara cepat sekali Dan lantas pada hari yang terakhir ini dia sudah paksa lakukan perjalanan luar biasa cepat Selagi hawa udara panas membara, sedang bau pek yang muda belia dan gagah, hampir tidak sanggup lawan pengaruhnya Batara Surya Demikian, dengan tidak mampu melawan lebih jauh, dia muntah darah dan rubuh dari kodanya Si Julian dapat dengar jeritan ayahnya, kemudian, dari keretanya dia lihat ayah itu jatuh, dia segera perintah kereta berhenti, dia sendiri lompat turun memburu pada ayahnya itu Dia kaget bukan main, dia berkhawatir sekali menampak keadaan ayahnya itu Ayah, kau kenapa dia tanya, seraya coba angkat bangun tubuh ayahnya buat didudukan di tanah Tukang kereta pun sudah lantas datang membantu mendukung orang tua ini Hiong Wan bisa duduk, tetapi dia tidak mampu bangun berdiri, oleh karena kedua kakinya lemah sekali Si Julian sudah lantas menangis Ayah itu telah berlepotan darah, jenggotnya yang putih telah berubah menjadi merah Dan mukanya yang sudah kisut, pucat sekali kedua matanya tertutup rapat Dia tidak bisa bicara, oleh karena napasnya memburu Koma ayah, ingat-ingat, ayah anak darah itu memanggil seraya coba dukung tubuhnya Adalah di saat itu Bopek, yang telah bedal kudanya, sampai di antara mereka Nona Jie dapat lihat datangnya anak muda itu Dalam kedukaan dan kekhawatiran hebat dia mendapat cahaja terang Hingga dengan kegirangan meluap dia berseru Litoako, lekas, lekas Lihat ayah tapi suaranya tercampur suara menangis Libopek lompat turun dari kudanya dan menghampirkan Jangan khawatir, Nona, katanya, yang segera pondong jago tua itu dari dukungannya si Nona Ayah-ayah anak ini memanggil pula berulang Ayah Bopek pun turut memanggil orang tua itu Berselang sekian lama, napasnya si orang tua tidak lagi memburu keras seperti tadi Dengan pelahan dia membuka kedua matanya Maka itu dia bisa lihat anaknya dan anak muda itu, yang dia kenali Nampaknya dia jadi tenang sekali Syukur kau datang, Hyantit, katanya dengan pelahan Oleh karena aku senantiasa pikirkan kau, Lo Jin Ke, aku sudah lantas datang menyusul Bu Wopek memberitahu Lau Siok, jangan kau berkhawatir, aku lihat kau bukannya terserang penyakit berbahaya Melulu disebabkan bahwa udara yang panas sekali Mari kita cari tempat akan mengasuh Aku percaya, setelah beristirahat sebentar kau A kau dapat pulang kesehatanmu Ketika itu Nyonya Jie pun telah turun dari keretanya Kendati dengan pelahan dia bisa hampirkan suaminya Dia kaget menampak keadaannya suami itu Hingga dia tidak mampu kendalikan diri buat tidak menangis Apakah di dekat sini ada dusun atau kampung Bu Wopek tanya tukang kereta Lagi 2-3 kali, kita akan sampai di Jie Sitin, sahut tukang kereta Kalau begitu, mari kita lekas pergi ke sana Lau Siok perlu mengasuh di pondokan kata Bu Wopek Lantas dengan dibantu oleh si tukang kereta Bu Wopek Bawa dan memberi naik jago tua itu ke kereta Karena ini Nyonya Jie mesti duduk di sebelah depan Si Ulian tidak dapat Lagi duduk di kereta, dia lantas lompat naik kuda ayahnya Bu Wopek juga naik kudanya sendiri Kereta dan kuda segera berjalan menuju ke utara Bu Wopek jalan di sebelah belakang si Nona Dari itu dia bisa pandang Nona itu Dia merasa kasihan pada Nona itu Yang nampaknya sangat berduka Dia mesti tahu bahwa dia sangat tertarik hati terhadap si Nona yang cantik dan gagah Tubuh siapa berpotongan menggiurkan hati Sakitnya ayah karena dia terlalu berduka dan berkhawatir Kata si Ulian, yang coba bicara Bagaimana andai kata terjadi suatu apa atas diri ayah? Bu Wopek kerutkan alis Suaranya si Nona menusuk hatinya Aku rasa keadaan lausok tidak begitu rupa Seperti yang kau khawatirkan, Nona, katanya Sekarang kita paling perlu dapatkan tempat mondok Lantas kita undang tabik buat periksa keadaannya Dan memberi makan obat Aku percaya dalam 2-3 hari Lausok akan sudah sembuh Nona jangan khawatir Si Ulian susut air matanya dengan sapu tangannya Atas ucapannya si anak muda dia tidak kata apa Bu Wopek juga diam Melainkan matanya mengawasi si Nona Tubuh siapa duduk dengan leluasa di atas kuda Tidak saja Nona ini berilmu tinggi Ilmu menunggang kudanya juga sempurna Dia berpikir dengan kagum Sukar buat cari Nona dengan kepandayan Seperti yang dia punya ini Entah bagaimana macamnya Beng Jie Siawia itu Yang menjadi tunangannya Apakah dia punya romannya cakep Dan ilmunya tinggi yang setimpal dengan kekasihnya ini Dia sungguh beruntung bisa dapat pasangan semacam si Ulian Dengan tidak merasa Bu Wopek jadi ngelamun Habislah pengharapan Demikian otaknya melayang Dimana aku bisa cari lagi Nona lain seperti dia ini Yang bisa dijadikan pasanganku yang sembahbat Pikiran yang tidak ini membikin anak muda itu masgul Hingga dia lesu Hilang pengharapan Dia jadi kehilangan juga kegembiraannya Jikalau begini Lebih baik tadinya aku tidak lihat dia Dia pikir pula Sukur sementara itu mereka sudah lantas sampai di Jie Sietin Bu Wopek mendahului akan cari rumah penginapan Kemudian dengan dibantu oleh si tukang kereta diadukung Hiong Wan ke dalam kamar Direbahkan di atas pembaringan Tolong lekas carikan tabib Kemudian Bu Wopek kata pada tuan rumah Sekarang Jie Hiong Wan sudah sedar betul Akan tetapi melihat Romanya nyata sekali Keadaannya jauh terlebih berbahaya Napasnya terus bekerja dengan luar biasa cepat Dua kali lagi dia telah muntahkan darah Orang tua ini telah saksikan istri dan anaknya sedang hadapi dia sambil menangis Dan Bu Wopek berdiri di hadapannya dengan Romanya sangat berduka Dia rasakan hatinya sakit bukan main Lama dia mengawasi mereka itu Lalu dengan pelahan dia ulur tangannya akan pegang tangannya si anak muda Bu Wopek lekas sodorkan tangannya Memberi dipegang oleh jago tua itu Sambil memegang dengan keras Napasnya Elo Op Yowtau memburu Lihiantit Seumur hidupku Aku tidak mampu balas budimu Kata dia akhirnya dengan susah Suaranya pun tidak tegas betul Bu Wopek tidak tahu bagaimana dia harus siburkan orang tua itu Air matanya sudah lantas mengucur turun Siulian menyender pada ayahnya Menangis sesenggukan Orang tua itu pandang gadisnya Dia menghela nafas Siulian, anakku, kau harus pandang lito aku ini seperti koko kandung sendiri Pesan orang tua ini Ya, ayah, sahut anak itu dengan pelahan Kenapa kau begini berduka? Lausyok kata Bu Wopek Seraya susut air matanya Dia coba kuatkan hati Sakitmu ini akan sembuh Apabila kau sudah mengasuh dua hari Nyonya J menangis sampai dia tidak bisa memberi dengar suaranya Bu Wopek berdiri dengan bingung Dia tidak tahu siapa yang mesti dihibur Tidak tahu juga apa yang mesti diucapkan Jikalau aku mati Carikan tempat sembarang saja Paling dulu kuburlah mayatku Berkata pula si jago tua yang telah putus asa Dan kau Bu Wopek Ia menyambung dengan tidak lagi berbahasa Hiantit pada anak muda itu Aku minta pertolongan kau Aku minta dengan sangat sukalah kau tolong antar ibu dan anak ini ke Soan Hoahu Dengan disebutnya kota Soan Hoa Baru sekarang Bu Wopek mengerti kemana tujuannya si orang tua Jadinya orang tua ini pergi ke utara bukannya ke Poteng Tetapi ke Soan Hoahu untuk antarkan si Lulian ke rumah Bakal mertuanya dinikahkan Dalam keadaan seperti itu Dia tidak bisa banyak pikir Dia pun mesti unjuk sifat lakinya Maka dia lekas menjawab Jangan khawatir Lausyok Umpama kata benar Lausyok mesti menutup metu di sini Paling dulu kami akan urus jenazahmu Kemudian Ncim dan adik Siulian aku nanti antarkan ke Soan Hoa Ke rumahnya keluarga Beng Supaya di sana sesudahnya habis waktunya berkabung Adik Siulian bisa rayakan pernikahannya Setelah itu Biarlah adik Siulan datang pula kemari Buat ambil layon Lausyok untuk dikubur Di kampung sendiri Tapi sekarang aku minta Lausyok jangan putus asa Mustahil sakit kau ini tidak dapat disembuhkan Jawaban anak muda itu bikin hatinya si orang tua jadi sangat lega Hingga pikirannya terbuka Dia menghela nafas secara longgar Karena bersyukur Dia telah kucurkan air metu jagoannya Air metu dari usia tua Tatkala itu tuan rumah penginapan muncul bersama tabib yang diundangnya Sudah lantas lakukan kewajibannya Terutama buat periksana di orang Selama itu beberapa kali dia geleng kepala dan kerutkan alis Koma penyakit ini disebabkan sangat mendongkol dan berduka Kemudian kati tabib ini Sudah begitu Orang tua ini telah terkena angin Lalu dengan tidak banyak omong lagi dia tulis resepnya Siulian lekas keluarkan uang buat membayar tabib itu Boupet mengantar sampai di luar ketika tabib itu pamitan Nadinya orang tua itu terlalu lemah Kata si tabib dengan pelahan pada anak muda kita Kalau sebentar habis makan obatku Keadaannya jadi mendingan Kau boleh lantas panggil aku pula Tetapi apabila sebaliknya Kau harus sedia buat usia lebih jauh Setelah mengucap demikian Tabib ini lantas ngelajor pergi Boupet mau percaya perkataan tabib ini Dugaan siapa tentang sebabnya penyakit ada cocok Oleh karena itu dia jadi tambah duka Karena terang penyakitnya Jiahyong Wan tidak akan sembuh Sungguh kasihan Siulian andai kata ayahnya Mesti menutup metu di sini Pikirnya Bagaimana aku bisa hiburkan dia Dengan kedukaan anak muda ini pergi ke pasar buat beli obat Di waktu kembali dia pergi ke dapur akan masak sendiri obat itu Kemudian dia bawa obat itu ke dalam kamar Diserahkan pada Siulian Coba berikan ajahmu minum dia kata Siulian menurut dia sambuti obat itu Jiahyong Wan mau minum obat Sesudah itu dia rebahkan diri Coba napasnya tidak lagi berjalan Dia mirip dengan mayat Siulian ambil kipas akan usir pergi lalat yang merubung orang tuanya Nyonya Jiye duduk di tepi pembaringan Sebelah tangan mengusut dadanya Sebelah lagi dipakai menyusut air mata Dia menanggis dengan tidak bersuara Air matanya tidak mau berhenti meleleh Dengan sebisa bobek hiburkan ibu dan gadisnya Kemudian dia pergi keluar minta tuan rumah sediakan kamar buat dia Di sini dia mengasokkan diri Hari itu keadaannya Jiahyong Wan tidak menjadi lebih baik Malah sebaliknya, sedang esoknya pagi dia muntah darah lagi dua kali Dan napasnya mulai mendesak Kemudian buka mulut akan bicara pun dia tidak bisa Tabib yang kemarin telah diundang lagi Akan tetapi sekarang ini dia tidak sanggup bikin resep lagi Maka bisa dimengerti yang Nyonya Jiye dan Siulian menjadi bingung bukan men Sampai mereka tidak tahu musti berbuat apa kecuali menangis saja Bobek penasaran, dia minta tuan rumah tolong carikan tabib lain Akan tetapi tabib yang baru juga geleng kepala Ia sudah tidak dapat ditolong lagi Baiklah sediakan segala apa Kata sang tabib waktu dia pamitan pulang Bobek masih coba hiburkan Siulian dan ibunya Kemudian dia cari tuan rumah buat diajak berdamai dalam hal membeli peti mati Pakaian dan tempat buat taruh peti karena di hotel orang tidak bisa taruh peti lama Untuk semua ini dengan dibantu oleh tuan rumah yang baik hati Dia telah gunai antaruh hari Malamnya Jiyehiong man bisa juga bicara Kendati napasnya telah makin mendesak Jagot tua ini bisa tinggalkan pesanan Yalah Dengan anaknya Ho Hwi Liyong Jangan kau bikin dendaman jadi lebih hebat Kalau nanti kau sudah sampai di Soan Ho A Aku ingin kau menjadi Nyonya mantu yang baik Ketiga adalah aku minta kau dan ibumu jangan lupakan kebaikannya Lih Yantit Karena dia telah berbuat terlalu banyak buat kita Tanda petik Dari lagu bicaranya orang tua ini Nyata ada menyesal yang jodoh anak gadisnya itu sudah ditetapkan sedari siang Bila tidak Pastilah jodoh anak itu tidak akan rangkap dengan Li Baik Seorang muda siapa hati dan kegagahannya dia sudah buktikan sendiri Ketika pesanan itu diucapkan Bu Wopek kebetulan tidak ada di dalam kamar Tetapi Syulian nyata sangat terduka Di waktu orang tidur Bu Wopek datang menengoki Dia dapat kenyataan napasnya Si orang tua telah jadi pendek dan makin pendek Maka dia bisa duga saatnya akan segera tiba Yang jago tua itu akan ambil selamat berpisah dari mereka Koma kelihatannya Seng saat akan lekas datang Kendati demikian Nona Baiklah jangan bingung Katanya kemudian kepada Nona Jie Peti mati dan pakaian aku sudah belikan Pakaian ada di kamarku Peti mati tinggal digotong saja Peti mati dari kayu cemara yang kuat Tempat buat taruh layon juga aku sudah cari Yalah di Kuante Ebyo di sebelah timur dusun ini Tanda petik Syulian menangis sampai tak bisa kata apa-apa Dia cuma bisa manggut Kemudian Bu Wopek duduk di bangku di samping pembaringan Akan temani Nona itu dan ibunya menunggu si orang tua Nyonya Jie duduk diam saja seperti juga sedang tidur Dia menangis dengan tidak keluarkan suara Air matanya tidak keluar Kamar itu diterangi dengan lampu minyak tanah Nyala apinya klik-klik hingga membuat seluruh kamar nampaknya seram Dari kamar-kamar sebelah terdengar nyata mengerosnya tamu lain yang sudah pada tidur pulas Sesudah tadi siang mereka lintasi perjalanan jauh Bu Wopek terus duduk sampai dia dengar suara kentongan tiga kali Dia menoleh pada Syulian Dia lihat Sinona rupanya sangat ngantuk Kepalanya tunduk Merasa Likat akan duduk terus di kamar itu Kemudian anak muda ini balik ke kamarnya sendiri Dalam kedukakan dan pikiran pepat dia duduk di kursinya Tetapi tidak lama Dengan tidak salin pakaian lagi Dia hampirkan pembaringan buat terbahkan diri Dia baru saja layap-layap mau pulas Ketika menjadi terperanyat Mendengar di kamarnya si jago tua Syulian Dan ibunya menangis menggerung Tidak menunda lagi Dia lompat bangun dan memburu keluar Dia akan pergi ke kamarnya Hyong Wan Waktu sampai di depan pintu kamar Dia segera dengar Syulian berulang teriaki Ayahnya, ayah, ayah Ji Hyong Wan Piao Su tersohor Si jago tua, rebah dengan mata meram Dan tubuh tidak bergerak Ketika Li Bo Wopek bertindak masuk ke dalam kamarnya Terus sampai di depan pembaringan Dia lantas turut menangis Buat orang tua itu yang bernasib malang Sudahlah, encim, adik titik Katanya kemudian Setelah coba kuatkan hati Supaya tidak menangis terus Dengan tidak keluarkan suara Air matanya tidak keluar Syuwan rumah bersama dua pegawainya juga telah masuk Coba panggil pengurus mayat Peti mati juga boleh lantas digotong kemari Kata Bo Wopek pada salah satu pegawai Kemudian dia pergi ke kamarnya Akan ambil pakaian mati Cuan rumah dan pegawainya Bersama anak muda kita Sudah lantas urus mayatnya Jiah Yong Wan Buat tukar pakaiannya Di waktu mereka baru selesai Pengurus mayat telah datang Maka dia atur kedudukan mayat Buat dipasangi Si Ulian dan ibunya telah dibujuki Sampai mereka berhenti menangis Lantas mereka dampingi mayat ayah dan suami mereka Bo Wopek juga terus berdiam di dalam kamar itu Sampai Seng Fajar datang Begitu lekas sudah terang tanah Peti mati telah digotong ke dalam kamar Semua orang lantas bekerja dengan sunyi Dan cepat, maka tidak lama berselang layon itu sudah bisa digotong ke Kuante Ebyo Di sini upacara semilah yang dibantu oleh beberapa Huwoshio yang membaca doa Oleh karena perembukan telah dilakukan sejak kemarinnya Huwoshio Kuante Ebyo telah berikan bantuannya dengan mudah Malah dia juga yang unjuki tanah kosong di belakang Byo Tanah mana ada pepohonannya Hingga dia anggap itu suatu tempat yang bagus letaknya untuk kuburan Penguburan lebih baik dilakukan di situ Kalau lain waktu peti mau digali Segalanya mudah Kata si orang suci Bo Wopek setuju Tetapi buat ambil putusan Dia cari siulian buat diajak berdamai Nona akan pergi ke Soan Hoa Setau sampai kapan Nona bisa kembali kemari Maka itu jalan paling sempurna adalah tunda layonnya ayahmu Dia memberi pikiran Syukur apabila di belakang hari Nona bisa datang kemari jauh lebih cepat Begitupun baik Sahut siulian sambil menangis Tentang ongkosnya Koko boleh putuskan sendiri Nanti aku bayar Ongkosnya tidak seberapa Kata Bo Wopek Yang merasa senang bahwa usulnya diterima baik Demikian putusan diambil Di hari kedua Pagi tukang gali lobang kuburan sudah datang dan lantas bekerja Maka tidak lama berselang layonnya Jie Hyeong Wan telah digotong untuk dimasuki ke dalam lobang itu Siulian dan ibunya telah saksikan bagaimana layon ayah dan suaminya dikebumikan Demikian Tia Chie Tawak Tau Lau Tiau Tiausu Ketua Jie Hyeong Wan Telah sampai pada akhir penghidupannya yang banyak pengalamannya Siulian dan ibunya telah bakar kertas Mereka telah menangis Kemudian bersama Bo Wopek Mereka kembali ke rumah penginapan Untuk ambil putusan hal keberangkatan mereka dan lakukan segala pembayaran Lito Ako Syukur ada kau yang telah bantu kami Kata Siulian Kalau tidak ada kau Entah bagaimana kesukaran kami urus layonnya ayah Kami juga bersyukur untuk bantuan Kasi lagi kami diketung oleh anaknya Ho Hwi Liyong Waktu ayah Mesti mendekam dalam penyara Sekarang ini bisa dibilang syukur yang ayah telah menemui hari akhirnya dalam keadaan selamat Di waktu mengucap demikian Nona ini menangis sedih sekali To Ako Kemudian diakata seterusnya Apabila kau punya urusan penting di Pak Hia Kau tidak usah antar kami ke Soan Ho Ahu Kami tidak bisa merasa lega hati Apabila untuk urusan kami lebih jauh Urusan K sendiri menjadi gagal Jangan kau mengucap demikian Nona Berkata Bopek Yang sangat terharu Dalam hal ini tidak ada soal budi atau kebaikan lausok sobatnya guruku Dengan begitu dia sama saja sebagai guruku sendiri Maka adalah suatu keharusan belaka apabila aku berikan bantuanku yang tidak berharga Nona niat pergi sendiri ke Soan Ho Ahu Kau memang bisa lakukan Dengan kegagahan kau Aku percaya tidak nanti ada orang yang bisa hinakan kau Tapi kau dan ibumu orang perempuan semua Aku anggap kurang lewasa kau lakukan perjalanan ini Tentang aku kepergian ke Pak Hia Bukannya untuk urusan penting Aku melulu hendak sambangi sana Maka lambat atau cepat kedatanganku di sana Tidak ada urusannya Di waktu hendak hembuskan napasnya lausok Telah pesan aku supaya aku antar kau dan ncim ke Soan Ho Ahu Dan aku telah berikan janjiku Maka sekarang tidak bisa lain Perlu aku antar kau sampai di tempat tujuan Aku baru merasa lega Sesudah nanti aku ketemu dengan Beng Lopeh dan Beng Jiye Xiaoya Maka itu, adikku, harap kau jangan pusingi lagi tentang urusanku Siulian tidak mau memaksa Dia susut air mata Hatinya bukan main bersyukur Koma memang lebih baik apabila Li Xiaoya bisa ikut kita Berkata Jiee Tai Tai Jikalau ada orang lelaki yang kawani kita Di tengah jalan tentulah tidak akan terbit onar pula Baiklah kalau begitu kata Siulian akhirnya To aku, baik kita berangkat besok saja Kemudian Siulian memberitahu Oleh karena kuda ayahnya sudah tidak ada yang tunggang Kuda itu baik dijual saja Begitupun baik, kata Beng Lopeh Akan tetapi sekarang, karena hendak dijual lantas Orang hanya berani beli buat 160 sil Uangnya To aku saja yang pegang Untuk ongkos perjalanan kita ini Kata Siulian waktu si anak muda hendak Serahkan uang itu padanya Bo Pek tidak menolak Maka uang itu dia lantas simpan Masih setengah hari lagi rombongan ini berdiam di Jiee Sietin Sesudah itu, esoknya pagi mereka berangkat Akan lanjutkan perjalanan menuju ke Soan Hoa Siulian naik kereta bersama ibunya Dan Bo Pek tetap menunggang kudanya Cuan rumah penginapan telah dibayar baik Dan padanya diaturkan terima kasih Buat segala bantuannya Perjalanan ditujukan ke jurusan barat laut Setelah melalui kira 30 Li Mereka sampai di Bong Tau Kuan Di sini Bo Pe ajak ibu dan gadisnya itu Singgah buat bersantap tengah hari Kemudian perjalanan dilanjutkan Melewati Wan Kuan dan Ngo Chiong Nia Melalui Cie Keng Kuan Setelah ini, perjalanan lempang langsung ke Soan Hoa Adalah harapannya Li Bo Pe akan lekas-lekas Sampai di Soan Hoa Supaya dia bisa tempatkan dia punya bunga yang berharga Laksana mutiara di tempat yang aman Dia tahu dia harus berbuat demikian Karena dia tidak boleh mengharap lebih Tidak peduli bagaimana berat rasa hatinya Dia akan berbuat demikian itu Dia anak muda yang terhormat Yang berhati mulia Dia tidak boleh lakukan apa-apa yang sesat Dia mesti korbankan diri Asal nama baiknya bisa dijunjung tinggi Di sepanjang jalan jarang Bo Pe bicara dengan Siulian Begitupun si nona terhadapnya Setiap malam, di waktu Singgah di hotel, Bo Pe tentu minta dua kamar Sebuah untuk ibu dan anak itu Sebuah untuk dia sendiri Biar bagaimana juga Jiyee Tai Tai tidak tentram hati Melibat perbuatan orang terhadap mereka Bukankah pemuda itu bukan sanak dan bukan kadang? Tapi bagaimana besar pertolongannya terhadap mereka? Nyonya Janda ini pernah tanya pemuda itu Di rumahnya dia masih punya anggota keluarga siapa Dan dia sudah menikah atau belum Tetapi orang yang ditanya menjawab dengan semelarangan saja Bo Pe, tidak mau omong banyak Dia anggap, bila dia sudah hantar ibu dan anak itu Sudah cukup Dia telah pikir, seberlalunya dari soan hoa Dia hendak mengembara Dia niat merantau dengan tidak ada tujuannya Dia anggap, tidak ada sebab Kenapa dia mesti ketemu pula dengan ibu dan anak itu? Demikian, perjalanan dilakukan lagi 8 hari lamanya Di waktu mana kira-kira jam 3 lohor Barulah rombongan ini memasuki kota soan hoahu Selama di tengah perjalanan Li Bo Pe Sudah dapat keterangan dari Jiyee Tai Tai Tentang keluarga Beng Bakal mertuala laki dari Siulian Yalah Beng Eng Siang Yang bergelar Kaupak Him Di ruang dari Kaupak Dia punya Piau Kiok Pakai Mereng Siang Piau Tiam 3 atau 40 tahun lamanya Dia bisa mengantar barang-barang ke Tio Ki Kau Anak lelaki pertama dari Beng Piau Tau adalah Su Chiang Kabarnya sudah menikah Anak lelaki kedua Yalah Tunangan Siulian Adalah Su Chiang Dua-dua anak itu mengerti silap Dan telah bantu ayah mereka urus Piau Oleh karena telah ketahui halayah dan anak-anaknya itu Dan Piau Tiam mereka Bua Wopek Dengan mudah bisa cari rumah atau kantor perusahaannya Eng Siang Piau Tiam adalah sebuah rumah yang besar dengan pekarangan luas Begitu masuk di pintu segera tertampak pekarangan Di mana biasa ditempatkan kereta-kereta dan kuda Ketika itu terdapat 20 ekor kuda lebih serta beberapa ekor ronta Di muka pintu, di atas bangku Panjang, duduk beberapa pegawai Begitu lekas lihat si anak muda turun dari kudanya Seorang pegawai, yang berumur 30 lebih, yang berkumis pendek Segera berbangkit menghampirkan Cari siapa, cuantanya pegawai itu Bua Wopek angkat kedua tangannya Aku utusan dari J.L.O. Piau Tau dari Kilok Dia menjawab Aku datang kemari mengantarkan J.L.O. Taitai dan anaknya perempuan Mendengar itu, pegawai itu nampaknya terkejut berbareng girang Oh, L.O. Taitai dan si nona datang Dia berseru Marilah kita minta L.O. Taitai dan si nona turun dari keretanya Ia berlari-lari menghampirkan kereta, yang sudah berhenti Taima baik Dia menegur Nyonya Jie Sudah enam tahun kau tidak lihat aku Kau tentu sudah tidak kenali aku Ah, nona, kau juga sudah jadi begini besar Nyonya Jie dan gadisnya awasi orang itu Akan akhirnya mereka dapat mengenalinya Lau Keng mereka kata hampir berbareng Ya, Taima, sahup pegawai itu Yang benar adalah Toan Kim Kong Lau Keng Si Kim Kong Kate atau si Kumis Pendek Dulu dia pegawainya Jie Hiong Wan Setelah Hiong Wan Piao Piam ditutup Lau Keng telah pujikan dia pada Beng Eng Siang Di mana dia bekerja pada Eng Siang Piao Tiam Hingga waktu itu Dia bingung ketika dia tampak orang berkabung Dan Lau Keng ini siapa dia tanya seraya menoleh pada anak muda kita Aku Li Bopek, sahup pemuda itu Oh, Li Lau Keng, kata pegawai ini Kemudian dia dia tanya dengan pelahan Apa Jie Lopek baik? Jie Lopek telah menutup mata Bu Wopek jawab dengan pelahan Lau Keng kaget, air mukanya lantas berubah menjadi lesu Tanda dia berduka Tapi setelah itu dia tidak banyak Omong lagi, dia hanya pimpin Nyonya dan Nona Tamu masuk ke dalam Dengan diam-diam dia susut air matanya Sementara itu tuan rumah telah diberitahukan oleh pegawai lain tentang kedatangannya Nyonya dan Nona Tamu dari Kielok Beng Eng Siang bersama istrinya sudah lantas keluar untuk menyambut Dengan begitu kedua pihak telah saling ketemu di depan rumah Melihat Beng Elo Otaitai Jie Elo Otaitai segera sambur tangan orang Adiku, dia berseru seraya menangis Nyonya rumah sambut tangan orang dengan keras Ia pun turut menangis Sedang kemudian dia jabat tangannya Si Ulian Beng Eng Siang keluar dari dalam dengan perasaan girang Dia sudah tahu yang Jie Hang Wan tidak turut datang Sobat dari 30 tahun, siapa tahu Dia tampak tamunya pada berkabung dan mereka datang menangis Hatinya jadi mencelos, karena dia ketahui apa artinya itu Ajaklah Nso ke dalam, dia kata pada istrinya Siapa yang antar Nso? Pengantarnya Li Lao T.E ini, Lao Keng mendahului menjawab Dengan air muka tersungging, senyum, Eng Siang hadapi tamunya Kau banyak capek, Hiantit Sudikah kau perkenalkan dirimu padaku? Li Bo unjuk hormatnya, yang mana dibalas oleh tuan rumah Dia memberitahu Si dan namanya Menurut Li Lao T.E ini, Jie Lo Ope telah meninggal Duwia, Lao Keng memberitahu majikannya Eng Siang banting kaki Ah, dia berseru dengan tertahan Air matanya lantas saja turun, hingga Lao Keng kembali turut mewek Pengawal ini ternyata sangat cinta bekas majikannya Li Bo Ope lantas diundang duduk di Tia, di mana disuguhkan teh Beng Eng Siang susut air matanya Aku tahu Jie To Ako biasa pandai rawat diri dan dia belum berumur 70 tahun Kenapa dia meninggal dunia di atanya Ia dapat penyakit apakah? Ia menutup metu karena kedukaan dan kejadian di tengah jalan Sahut anak muda kita yang sebisa tahan kesedihannya Eng Siang dan Lao Keng merasa heran Ia meninggal dunia di tengah jalan Piausu itu ulangkan Kalau suka, Hiautit, tolong kau tuturkan aku satu dan lain tentang Jie To Ako Li Bo Ope bersedia berikan penuturannya Mulai terbitnya permusuhan di antara Jie Hiong Wan dan Ho Hwi Liyong Sampai anaknya orang sebiho itu datang mencari balas Sampai Lao Tiao terpaksa sekap diri dan mau menyingkir Apa mau, Seng nasib tidak bisa dilawan Maka kejadian jago tua itu menutup metu di tengah perjalanan Dia terangkan tentang dua kali pengepungan pada Hang Wan Sampai yang paling belakang jago tua itu kena ditahan dalam penyara Rupanya musuh gunai pengaruh uang Semua itu adalah kejadian hebat yang bikin Jie Lo Oeng Hiong sangat mendongkol dan berduka Hingga dia tidak tahan akan derita itu lebih jauh Oleh karena terpaksa, layonnya Lo Oeng Hiong telah dikubur di Jie Sietin Lebih jauh Bo Pek beritahukan yang dia muridnya Kie Kong Kiat Dari itu dengan Jie Hiong Wan dia pernah paman dan keponakan Menurut pesanan Jie Lo Oeng Hiong Aku telah antar Nsim dan anak Siulian sampai di sini Kemudian anak muda kita bicara lebih jauh Adalah keinginan Lo Oeng Hiong buat anaknya nanti dinikahkan Apabila perkabungannya sudah cukup tiga tahun Sesudah itu, dia harap anaknya nanti angkut pulang layonnya Aku punya urusan di Pak Hia Aku pikir buat berangkat besok Beng Eng Siang menghela nafas Aku tidak pernah sangka Bahwa saudara Jie bisa mengalami nasib demikian hebat Dia kata Ketika aku masih muda Bersama Jie Toako aku bekerja di Taihin Piau Tiam di Pak Hia Sebagian dari ilmu silatku adalah Toako yang ajarkan Dua tahun sejak dia pulang ke kampungnya dan buka Piau Tiam sendiri Aku juga pulang kemari akan berusaha sendiri juga Selama itu setiap setengah atau satu tahun aku tentu kunjungi Toako di Kielok Adalah perhubungan kekal ini yang menyebabkan kami ikat perjodohan anak kami Tentang permusuhan antara Toako dan Ho Will Young aku tidak ketahui Sampai Lau Kang datang kemari dan bekerja padaku Katanya Toako telah tutup perusahaan karena hatinya jadi tawar Aku kenal Ho Will Young Karena dia juga sobatku Malah dalam hal persobatan Persobatannya dengan Toako jauh lebih kekal daripada aku Maka aku tidak sangka sama sekali Bahwa di antara mereka sudah terbit bentrokan hebat Yang sekarang merupakan permusuhan besar Malah permusuhan turun-menurun Aku tidak nyana Yang Ho Will Young begitu susat Sesudah sama berusia meningkat mereka bermusuh satu pada lain Hiantit ketahui Karena urusan mereka itu hatiku juga sudah mulai menjadi tawar Hingga aku sungkan pergi Jauh Begitulah waktu itu aku hanya tulis surat pada Toako Buat hiburkan dia yang sering aku lakukan Selama itu aku selalu dapat balasan yang mengatakan Toako sehat walafiat Kemudian aku juga lupai hal anaknya Ho Will Young Aku tidak pernah pikir bahwa mereka sekarang telah datang memaksa Sehingga Toako mesti menutup metu secara begini kecewa Benar-benar ini musuh turunan Eng siang menghela nafas Alisnya mengkerut Koma selama dua tahun ini Juga pikiran kukusut Kemudian dia bicara tentang dirinya sendiri Anakku yang kedua Su Chiao Sejak musim pertama meninggalkan rumah Dia pergi setau kemana Sampai sekarang tidak ada kabar ceritanya Jikalau tidak pastilah siang aku sudah sambut Nonajie Buat rayakan pernikahan mereka Li Bo peahiran mendengar keterangan itu Kenapakah lenglong meninggalkan rumah setanyanya Eng siang bersangsi beberapa saat sebelum dia memberikan penyahutan Ia pun kembali menghela nafas sebelum buka mulutnya Anakku yang kedua itu anak yang pintar Sayang adatnya tinggi dan keras Berkata orang tua ini Sedari masih kecil Su Chiao tidak suka dengar suara orang tua Hingga kejadian di waktu umur 9 tahun Dia telah lenyap Sampai beberapa tahun lamanya Aku tadinya sangka anakku itu telah menutup mata Ketika beberapa tahun kemudian dia kembali Dengan sudah menjadi anak tanggung umur 13 tahun Menurut ceritanya Dia telah menghilang dari rumah Karena dia telah ikuti serombongan orang jahat Dia sudah merantau sampai di bongkau Sudah lintas si Hotu Malah dia pernah ikut pasukan tentara Tidak heran dalam usia muda itu Dia telah mengerti ilmu silat Malah juga kenal mati surat Sepulangnya Aku sekolahkan ia Supaya dia bisa lanjutkan pelajaran surat Dia bisa belajar surat dengan tenang Pelajaran silatnya dia tidak siakan Aku dapat kenyataan Dia bisa mainkan golok dan pedang dengan baik Begitulah maka kemudian aku telah jodohkan dia dengan nonajie Aku sudah pikir Lewat lagi 5-6 tahun Aku akan rayakan pernikahan mereka Dalam umur 15 tahun Dia sudah bisa bantu aku di dalam piautiam Koma itulah bagus Bu Wopek bilang Koma tetapi di luar dugaanku Kemudian adatnya telah berubah pula Beng Eng Siang lanjutkan keterangannya Ia suka keluar Dia suka berkelahi dia usilan sekali Gemar campur urusan orang lain Sedang dalam hal luang Dia pakai itu secara dihamburkan Di luaran Hyantik tahu Dia campur segala ragam orang Bersama engkonya Aku coba bikin penilikan keras Dia ternyata tidak suka dikendalikan Dia jadi tidak betah berdiam di rumah Adalah pada tahun yang baru lewat Dia telah terbitkan suatu onar besar Apakah adanya itu? Loh Opeh tanya Boweh Dia tertarik dengan penuturan itu Dia tertarik oleh sifatnya Su Chiao Eng Siang menghela nafas Dia batuk Di Soan Hoa ini ada hartawan besar Bernama Tio Banteng Dia menutur selain berharta Dia pun berpengaruh luar biasa Itu disebabkan dia punya encek Yang di dalam istana terlarang Menjadi Toa Congkoan Yang pengaruhnya umpama kata Melebih pengaruhnya Kun Ki Tai Sin Begitulah sekalipun Hu Tai disini Tidak berani main gila terhadap hartawan ini Tio Banteng punya batin buruk Dia sudah punya belasan gundik Tetapi dia masih tetap kemaru para selok Sedang di luaran dia masih punya Beberapa sobat perempuan lagi Di dalam kota ada seorang tukang sayur Bernama Gowelo Otoa Dia punya istri yang elok romannya Setau kapan Nyonya Gow dapat dilihat oleh Tio Banteng Dan hartawan ini lantas gunai pengaruhnya Akan kengkangi istri orang Ketika Gowelo Otoa ketahui perbuatan istrinya Dia tidak dapat lihat jalan lain Daripada hajar istrinya itu Karena kejadian ini Nyonya Gow menjadi sangat malu Dia ambil putusan nekat dengan gantung diri Sehingga metu Gowelo Otoa ketakutan Tau pasti yang hartawan Tio akan tidak mau sudah Dia buron dari kota Entah kemana dia pergi Boleh jadi dia sudah mati Itulah hal yang hebat Tetapi dengan kami tidak ada sangkutannya Tetapi kapan Suciao dengar kejadian itu Dia sangat gusar Dengan bawa pedang dia satroni Tio Banteng Dia serang hartawan itu pada dua-dua kakinya Setelah ini anakku buron Malah dia pergi dengan tidak bawa uang Tio Banteng tidak mati Dia dan orangnya tidak mau mengerti Pengaduan segera dimajukan pada pembesar negeri Karena pengaduan ini Hampir aku dijebluskan dalam penjara Aku telah gunai 500 tel perak Baru perkara itu bisa dibikin sirap Sejak itu Anakku yang puthaw itu telah tidak pernah pulang ke Soan Hoa ini Tanda seru eng siang lagi menghela nafas Kasihan nona jie Dia menutur terus Ia telah kehilangan ayahnya Hingga dia kehilangan juga orang yang dibuat andelan Dia telah datang kemari Coba Suciao ada di rumah Pasti aku akan nikahkan mereka Aku telah berusia tinggi Bagaimana aku tidak girang akan lihat anak menikah? Apa celaka? Anak itu tidak berbakti Dia tinggalkan rumah dan orang tua Sekarang tidak ketahuan dia masih hidup atau mati Sekarang anaknya jie to aku jadi tersia Sungguh aku malu terhadap rohnya to aku Piawusut tua ini kucurkan air mata Bopek merasa kasihan buat nasibnya Siulian yang malang Di pihak lain dia pun kagum terhadap Suciao Kegagahan siapa menarik perhatian Koma ia terang pemuda gagah Dia pikir Ia tentu punya kepandayan tinggi Maka dia bernyali begitu besar Dengan dapatkan suami sebagai Suciao Siulian tidak kecewa Maka sayang Anak muda itu sekarang tidak ketahuan kemana paranya Baiklah kau jangan bersusah hati Lalu siok Dia coba hiburkan tuan rumah Aku niat lakukan perjalanan Andai kata suatu waktu aku beruntung ketemu saudara Suciao Aku tentu akan anjurkan dia pulang Atau sedikitnya dia sambut nona jie Agar mereka bisa menikah Kendati juga di tempat lain Menikah di tempat ini Itulah bukan daya yang baik Eng siang menghela nafas Kera itu pun masih tidak setimpal bagi kehormatannya nona jie Sekarang si nona sudah datang Biarlah dia tinggal sama aku Aku nanti pandang dia sebagai anak sendiri Dia masih muda Dia bisa tinggal di sini sedikitnya dua tahun lagi Umpama kata Suciao sudah menutup mata Atau adatnya tetap tidak bisa dirubah Terpaksa aku nanti angkat nona jie Menjadi anak angkatku Dan carikan dia pasangan lain Tapi Bopek tidak setuju pikirannya orang tua itu Tentang Siulian hendak dinikahkan dengan orang lain Cuma karena baru kenal satu sama lain Dia tidak berani Sembarangan bicara Cuan rumah juga sudah lantas berbangkit Koma izinkan aku masuk ke dalam Aku perlu hiburkan ibu dan anak itu Katanya yang terus undurkan diri Bopek jadi terus ditemani oleh Toan Kim Kong Kebetulan waktu itu datang dua piau Mereka lantas diajar kenal Li Tauta ini adalah Li Bopek Muridnya Kie Kiong Kiatalo Suhu Kata si kumis pendek Ia datang kemari mengantarkan keluarga perempuan dari Jie Lautau Dan ini dia bicara pada Bopek Toa Piau Sukami Tong Chin Kai dan Hou Giok Teng Kedua pihak segera saling unjuk hormat Kemudian mereka pada berduduk akan pasang ngomong Bopek tidak kesepian Malah dia tertarik hatinya Waktu pembicaraan lalu menjurus pada Su Chiao Putera kedua dari Kau Pak Hin Beng Eng Siang Menimbang pembicaraannya orang dari Eng Siang Piau Tiam Bopek dapat anggapan yang Beng Su Chiao punya ilmu tinggi dan berambekan Hingga bisa dibilang Beng Jie Xiaoya itu pemuda gagah mulia Melainkan sedikit kukauai Hingga dia sukar dapat kecocokan dengan sembelarang orang Satu kali aku ingin cari Jie Xiaoya Bopek nyatakan kemudian Jie Xiaoya seorang dengan potongan tubuh biasa saja Hou Giok Teng lalu terangkan Ia tidak bertubuh tinggi Mukanya kuning dan kurus Tetapi matanya besar Dia bisa bicara beberapa rupa bahasa daerah Malah dia mengerti juga bahasa bongkau Di dalam usia muda dia pernah merantau ke bongkau Di sana mestinya dia punya sobat atau kenalan Bopek nyatakan Apa tidak bisa jadi yang dia telah buron ke sana? Tidak, laukeng geleng kepala Di bongkau dia seorang yang ternama Akan tetapi aku pernah minta pertolongan beberapa saudagar yang berniaga ke sana Mereka semua pulang dengan tangan kosong Sia-sia saja mereka mencari keterangan tentang Jie Xiaoya Sampai di situ, pembicaraan menjurus pada Beng Su Chiang Anak sulung dari Beng Eloo Piao Su Ia sekarang tidak ada di rumah Lau Keng memberitahu Ia telah pergi mengantar Piao ke Kui Hoa Dalam hal sifat dan ilmu Dia kalah jauh daripada adiknya Bopek tidak menanyakan lebih jauh Sedang Lau Keng kemudian memberitahu Bahwa kamar telah sedia buat tamunya ini Maka dia lalu diantarkan ke kamarnya itu Di mana dia lalu beristirahat Setelah bersantap malam Seorang diri Bopek berdiam dalam kamarnya Terutama akan pikirkan halnya si Julian Dia sangat terharu mengingat nasibnya si Nona Yang cantik dan gagah Yang halus budi pekertinya Tetapi peruntungannya begitu malang Sudah kehilangan ayah Punya musuh yang lihai Sekarang pun kehilangan tunangan Dan aku Bagaimana dengan hari kemudian diriku Kemudian dia lamuni Dirinya sendiri Memang juga belum ada ketentuan tentang dirinya Dia seperti perahu hanyut Yang tidak ketahuan tujuannya Mengingat yang besok dia mau berangkat pagi Bopek coba berhenti memikir segala apa Dia naik atas pembaringannya Supaya bisa tidur agar dia bisa lupai semuanya Api telah dia padamkan Tapi selagi tidur pikirannya tetap bekerja Sekarang dalam rupa impian Sananya dia telah ketemu dengan Nona Jieh Akan pandang tampang muka orang yang elok Dan potongan tubuh yang bagus Sananya di suatu tempat dia ketemu seorang anak muda Iyalah Beng Suqiao, tunangan Siulian Anak muda itu memegang golok yang berlumuran darah Dia disamperi hendak diserang Hingga dia mesti bicara kerak-keruk buat terangkan kebersihan dirinya Bahwa sejak dia ketahui si Nona telah bertunangan Dia sudah bunuh pikirannya terhadap Nona itu dia unjuk Selama berjalan sampai beberapa ratus li Kedua pihak berlaku sopan satu pada lain Kelakuan dan onongan selamanya rapi Tentang ini aku berani sumpah Begitulah Bopek kata akhirnya Kalau kau tetap tidak percaya Silahkan kau gunai golokmu akan belek perutku Akan lihat hatiku Dalam impian itu Beng Suqiao sananya suka percaya keterangan itu Dia lemparkan goloknya dan sebaliknya pegang keras tangannya Bahkan terharu dia sampai menangis Adalah selagi dengarkan tangisannya Beng Suqiao Bopek seperti dengar orang panggil dia pada kupingnya Hingga dia buka matanya Hingga samar dia lihat bayangan orang berdiri di depannya Kamarnya masih gelap Itulah sebabnya kenapa dia tidak bisa lantas dapat lihat bayangan itu dengan nyata Litoako, Litoako, demikian suaranya bajangan itu Bopek terperanjat karena dia kenali suara itu yang halus dan merdu Dia segera merayap bangun pikirannya buat pasang lampu Tetapi bayangan itu cegah dia Tidak usah, Litoako, tidak usah nyalakan api Aku siulian, aku hendak ucapkan dua patah kata Lantas aku hendak pergi pula Baru sekarang Bopek ketahui benar siapa yang bicara dengan dia itu Tentu saja dia heran, hingga dia lantas bangun berdiri Apa yang kau hendak bicarakan, Nona dia kata Bilanglah Tapi si Nona nampaknya bersangsi Setelah beberapa saat Baru dengan suara yang tidak lampias dia kata Putera kedua dari Lopiao Tau disini sudah pergi satu tahun lebih Sampai sekarang tentang dia itu tidak ada kabar ceritanya Apa to aku dapat tahu demikian pertanyaannya Ya, aku sudah tahu Bopek, jawab Putera kedua Lopiao Tau bernama Suqiao Dia berkepandaian silat tinggi Nyalinya besar Semangatnya baik Begitulah dia telah lukai hartawan Tio Banteng disini Hingga dia mesti buron Tetapi itu bukannya semua Kata Siulian Turut pendengaranku Memangnya Lopiao Tau tidak terlalu sukai anaknya Yang kedua itu Sedang puterannya Sulung Suciang Adalah saudara yang buruk hatinya Engko ini berniat kangkangi sendiri harta benda orang tuanya Maka dia telah dayakan sehingga adiknya menyingkir Ucapan itu ditutup dengan tangisan sesenggukan pelahan Inilah aku tidak dengar Kata Bopek Yang menghela nafas Baiklah Nona jangan berduka hati Dia kata kemudian Besok pagi aku hendak berangkat pergi Nanti di luaran aku berdaya akan cari saudara Suqiao Biar bagaimana juga Aku nanti bujuki dia supaya dia sambut kau Nona Agaknya siulian bertetap hati dan berbareng likat Kapan dia dengar perkataannya anak muda itu Sedang Bopek Samar lihat orang menyusut air mata Sekarang ini aku tidak bisa andalkan siapa juga Kecuali kau To aku Kata si Nona kemudian lagi Jangan mengucap demikian Nona Bopek Mencegah Aku sudah bilang Aku pandangkah sebagai adik kandung Maka itu pasti sekali aku akan lakukan segala apa Buat bisa cari sampai dapat saudara Suqiao Siulian terharu bukan main Hampir dia menangis menggerung Juga air matanya si anak muda mau keluar Dia berdaya buat cegah itu Dan berdaya juga akan tidak bikin si Nona mendapat lihat itu Syukur mereka sedang berada di dalam kamar yang gelap petang Aku mau pergi To aku Silahkan kau tidur Kata si Nona kemudian Dia bertindak keluar Pintunya diarapatkan pula Bopek terpekur sampai suara tindakan kaki Si Nona sudah lenyap di pedalaman Dia duduk seorang diri dalam kegelapan Hatinya berduka Air matanya meleleh Pikirannya tidak tenteram Beberapa kali dia menghela nafas Impianku Pengalamanku barusan Semua lucu Akhirnya dia pikir Kenapa aku mesti bingung tidak karuan Aku satu Laki Kenapa aku mesti memberi diriku terlibat urusan perempuan Sudah Aku mesti ambil putusan Aku tidak boleh berdiam di sini lebih lama pula Ya Besok aku mesti berangkat Tanda seru Anak muda ini berbangkit Menghampirkan pintu Yang dia segera tutup rapi Dibantu dengan sebuah kursi Yang dia pakai mengganjil Ketika dia balik ke pembaringannya Diarbahkan diri dengan tidak buka pakaian lagi Di kejauhan Dia dengar suara kentongan empat kali Sekarang ini anak muda kita tidak bisa lagi lantas tidur pulas Seperti tadi Dia gulak-gulik tidak berhentinya Hingga tahu kentongan di palu lima kali Dan dari jendela dia tampak remeng cuaca fajar Perubahan cuaca itu Lalu disusul dengan kokok seng ayam jago Yang lakukan kewajibannya seperti biasa Tiap pagi Yalah berkokok hampir tidak mau berhentinya Justeru itu Baufek mendadak merasa kepalanya sedikit pusing Sedang pagi itu dia mesti lakukan perjalanan Begitulah dengan malasan Dia berbangkit Dia dapat dengar suara bergeraknya beberapa kaki Di pekarangan luar dari kamarnya itu Disusul dengan suara beradunya alat senjata Golok dengan tumba Dia lalu singkirkan kursi Dia pentang daun pintu Maka segera dia dapat lihat Toh An Kim Kong Lao Keng bersama Tong Chin Hoi sedang berlatih Dengan masing Memegang golok Dua piausu itu lakukan pertempuran Menyaksikan permainan silat itu Boopek tertawa di dalam hatinya Koma kalau orang bangsa mereka ini Kebentrok dengan Jiay Siulian baru Dua tiga jurus saja Mereka pasti akan sudah ada rebah di tanah Demikian dia pikir Lao Keng dan Tong Chin Hoi tahu tamunya bangun Mereka sengaja saling menyerang dengan lebih seru lagi Buat banggakan diri Li Xiaoya Harap kau tidak tertawakan kami Kata Chin Hoi akhirnya Apabila dia hentikan gerakannya Lao Keng juga tertawa Bagus Saudara Tong Boopek memuji sambil bersenyum Harap kau jangan berlaku sungkan Tanda petik Ketika itu Jongo setelah datang bawa air cuci muka Maka Boopek kembali ke kamarnya Akan bersihkan diri Akan kemudian tukar pakaian Dengan pakai mako A Beng Eng Siang bertindak keluar dari pedalaman Maka Kebetulan dia sudah selesai Dan Dan Bong Pek hampirkan tuan rumah itu Beng Lao Siok Sekarang juga aku hendak berangkat Berkata anak muda kita Jiay Siok Bo tentunya belum bangun Biarlah aku tidak usah ketemui dia lagi Sebentar tolong Lao Siok saja yang mengasih tahu padanya Aku haturkan terima kasih buat kebaikan Lao Siok Li Hiantit Apakah kau tidak bisa berdiam di sini satu dua hari lagi tanya tuan rumah Menyesal Lao Siok Dengan sebenarnya dipakia aku ada urusan Aku harap lagi dua bulan aku bisa datang pula menyambangi Lao Siok Baiklah bila begitu Hiantit Kata tuan rumah yang lalu perintah orangnya lekas sediakan kuda tamunya Mereka lalu bertindak keluar Lao Keng bersama Tong Chin Hui ikut mengantar Bo Pek Gantungkan buntalan dan pedangnya di atas selak kuda Dia lalu lompat naik ke atas binatang tunggangannya itu Kemudian dari atas kuda dia unjuk hormat pada pihak tuan rumah dan dua piausunya Lao Siok sekalian Sampai ketemu pula dia kata Sampai ketemu pula Hiantit Kata Eng Siang urusan kami Aku serahkan kepadakah seorang aku tahu Lao Siok Harap kau tidak pikirkan Lantas juga Bo Pek memberi lari kudanya menuju ke timur keluar dari kota Soan Hoa Dia lihat ladang gandum di kiri dan kanan dengan jalan besar dan rata Matahari bersinar terang Angin pagi meniup menyegarkan tubuh Di jalan besar itu, kecuali mereka yang berlalu lintas dengan jalan kaki Ada juga yang berkendaraan kereta Orang dagang kecil ada yang memikul keranjang dan memanggul bungkusan Dalam keadaan seperti itu, Bo Pek rasai pikirannya sedikit terbuka Dia lakukan perjalanan dengan hati tenteram Kecuali di waktu menanyakan jalanan pada orang yang berpapasan dia tidak pernah buka mulut Memang dia jalan seorang dirilah tidak memberi kudanya lari keras Sesudah melalui perjalanan dua hari, Bo Pek sampai di Hoa Lai Di depannya tertampak pemandangan gunung Di tempat jauh ada tanda putih yang sebentar kelihatan sebentar tidak Yang berupa seperti ular merajap Itulah tembok besar dan panjang, Ban Liti yang sia Apakah namanya kota di sebelah depan dia tanya orang Itu kota Kia Yong Kuan, dia dapat jawaban Hatinya anak muda ini jadi tertarik Di dalam buku dia pernah bakat tentang kota Kia Yong Kuan ini Yang menjadi kota yang terkenal Sebab kota ini dicatat sebagai salah satu dari An Hia Ia pun girang Karena dengan Kia Yong Kuan dihadapannya itu berarti dia sudah mendekati Pak Hia Buat tangsel perutnya, Bo Pek lantas cari dusun di mana dia lalu singgah Waktu itu sedang tengah hari Tapi dia tidak singgah lama, setelah dahar cukup dia tunggang pula kudanya dan lanjutkan perjalanannya Tapi sekarang dia lantas saja mandi keringat, karena hawa udara sedang panasnya Buat melalui enam atau tujuh li, perjalanan adalah berat Maka itu, terpaksa dia memberi kudanya jalan pelahan Sesudah melalui beberapa dusun, Bo Pek lihat gunung makin lama makin dekat Di sini orang yang bikin perjalanan telah menjadi kurang sekali Dia menjadi haran Koma ini jalanan ke kota raja, kenapa begini sepi dia berpikir Apakah bisa jadi ini disebabkan waktu tengah hari dan hawa udara panas luar biasa Hingga orang pada cari tempat buat mengasuh? Selagi dia menduga, kupingnya lantas dengar suara kelenengan ramai Dia ingin tahu Dia larikan kudanya ke depan sampai di mutut dikungan Jalanan teraling oleh ladang gandum Memandang ke udara, dia tampak kerombongan dari beberapa kereta kaldai Dan suara kelenengan adalah dari kelenengan yang digantungkan pada tiap binatang penarik kereta itu Di atas tiap kereta dipancar bendera Piau datar kuning dengan pinggiran merah Di atas bendera juga diikatkan kelenengan Jaik berbunyi seperti kelenengan kaldai Maka itu, makin dekat rombongan itu mendatangi Suaranya makin riuh Mengetahui rombongan itu dari kalangan Piau Tiam Bawa petahan kudanya akan memandang Dia bisa bakal huruf di kain bendera Begitu lekas kereta sudah datang lebih dekat Sesuatu bendera disulam dengan enam huruf Yang berarti Coanhin Piau Tiam dari Ankeng Sehelai bendera lain, yang besar dan panjang Yang terbikin dari kain putih mulus Dilukiskan huruf Sintio Yokiang Tong Yang mana berarti rombongan kereta itu berada di bawah pimpinannya Yokiang Tong Ahli silat tombak Di kereta pertama duduk dua orang Di kereta kedua duduk seorang yang berusia 40 tahun lebih Tubuhnya kekar Di jalan kereta itu duduk seorang kurus dengan dua baris kumis kecil Dua mereka pakai baju hitam dengan celana pendek Berkopiah rumput Tandan memegang kipas Di kereta kedua duduk beberapa orang Yang dari dandanannya rupanya sekawan saudagar Koma kelihatannya Rombongan ini adalah dari perusahaan Piau yang ternama Pikir Anak Muda Kita Entah yang mana Sintio Yokiang Tong Si malaikat tumbak Ia lantas memberi kudanya jalan dan rombongan kereta Piau berjalan di belakangnya Terang rombongan itu juga hendak melalui Kiyong Bopek jalan belum seberapa jauh ketika dari belakang dia dengar orang memanggil Eh, cuan yang jalan di depan, kau hendak pergi kemana? Ia menoleh dan lihat orang yang menegurnya adalah orang yang berusia kira 40 tahun Ia lalu tahan kudanya menunggu, kemudian dia pinggirkan kudanya Hingga kuda dan kereta jadi jalan berendeng Aku hendak pergi ke Pahia, dia memberi tahu Di antara kau yang mana Tua Piau tahu Piau tahu kami tidak turut, kata orang yang menegur itu Jalanan ini jalanan yang kami kenal baik Wakil kami tidak turut barang satu orang Cukup dengan tukang-tukang kereta saja Asal di kereta ditancapkan bendera Piau Sekalipun di waktu malam kami berani lewat di sini Kami tanggung tidak akan terjadi onar apa juga Kau bernyali besar, tuan, seorang diri Kau berani lakukan perjalanan ke Pahia dengan melalui kota Kyeyong ini Kau berani lakukan perjalanan ke Pahia dengan melalui kota Kyeyong ini Kau berani lakukan perjalanan ke Pahia dengan melalui kota Kyeyong ini